Jika di segmen sebelumnya, para calon gubernur yang saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Di segmen ini, kesempatan bagi para calon wakil gubernur untuk saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Oleh karena itu, kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 dan nomor urut 5, kami mohon berdiri dan maju ke podium. Baik, kita akan mulai dari calon wakil gubernur nomor urut 5, untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Silahkan. Baik, sesuai dengan topik kita malam ini, ya SDM, sumbernya manusia, maka saya lebih ketik cenderung terkait dengan pendidikan. Baik, kita semua maupun pemerintah, mengharapkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu. Dan ini harapan kita semua, dengan melihat kondisi yang ada di lapangan, yang tadi disampaikan satu guru enam kelas, kemudian dari hasil agritasi oleh BAN, sekolah kita yang ada di bawah 40% dari lapan standar pendidikan yang ada. Persoalannya, apa yang diharapkan? Kualitas? Atau kemudian pendidikan? Sesuatu yang tidak sangatlah jauh. Kalau hanya sekedar sepatu gratis, sendal gratis, itu hal yang telur ringan bagi saya. Baik, waktu Anda bertanya sudah habis. Terima kasih. Silahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, untuk menjawab waktu Anda 2 menit. Silahkan. Baik, terima kasih saudaraku, walaupun belum sampai pertanyaannya. Kami mohon tenang kepada para penduduk. Saya menjelaskan itu, karena sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Bicara tentang sumber daya manusia, yang pertama adalah menyiapkan tenaga guru yang merata. Nah, jangan terjadi penumpukan guru di kota, lalu dipelosok, jadi kekosongan guru. Itulah faktor utama. Nah, sehingga pendidikan di kota dengan kampung itu beda. Beda. Maka harus ada pemerataan guru. Gurunya harus sama rata dengan yang ada di kampung, yang di kota, maupun yang di pedalaman. Sehingga sumber daya manusia, yang tadi saya sampaikan, itu bisa lebih bagus. Yang kedua adalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru harus diperhatikan. Diperhatikan karena kadang kalau kesejahteraan tidak diperhatikan, fasilitas rumah guru tidak ada, transportasi tidak ada, banyak guru yang pindah dengan sendirinya ke kota. Karena apa? Karena kondisi. Nah, contoh. Kita di Papua Barat ini, tiga daerah, tiga zona. Ada pegunungan, ada daratan rendah, ada pesisir pantai. Itulah tiga hal ini yang menjadi faktor utama. Sehingga yang tugas daerah pedalaman, mereka berpikirnya begini. Kalau yang di kota, uang lima ribu sampai di depan rumah. Kalau yang tinggal di kampung, habiskan uang untuk beli bebem. Mana uang untuk yang lain-lain. Nah, sehingga banyak guru yang tinggal di kota. Saya kira demikian. Baik, sudah cukup. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut lima, menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut dua. Waktu Anda satu menit. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya pikir itu bagian-bagian. Sejujurnya harus kita dorong bersama terkaitnya peningkatan akses dan juga mutu pendidikan. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah untuk mampu mengangkat harkat dan martabat termasuk guru konorer. Itu saya sepakat itu ya. Saya sepakat. Kemudian juga bagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang ada di pinggirankan. Hampir rata-rata anak-anak negeri itu ada di sekolah-sekolah tersebut. Oleh karena itu, saya pikir insya Allah kalau besok terpilih, maka ingat 8 standar pendidikan harus dipenuhi sehingga mutu dan kualitas itu bisa terbaca oleh kita semua. Terima kasih. Insya Allah. Baik, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.